Saya kira, apakah itu etikat untuk kita mengajak bertabayun? Aku pengen bertanya juga sih, itukah etikat untuk mengajak bertabayun? Dokter tanggapannya ketika dokter disebut nyinyir? Mungkin seperti apa? Aduh, no comment deh saya deh, wajar sih kalau saya bilang ya dengan segala kesalan saya, dengan segala apa yang dia buat ke saya, ketika ada serjadi sesuatu, ya saya melukiskan kekesalan saya seperti itu, menurut saya masih wajar sih. Dokter mungkin gini, anggaplah mungkin suatu saat akhirnya dokter dan istri luluh gitu, mau ketemu gitu kan bertabayun, adakah syarat yang mau dikasih dokter Richard ke pihak sana? Minta maaf di depan media lah ya, depan media, karena kan beliau sudah banyak menyakitin saya dan keluarga saya juga ya, jadi silahkan minta maaf dengan tulus, dan sekali lagi saya bilang kalau nggak mau minta maaf juga nggak apa-apa. Statement saya dari dua tahun yang lalu ketika masalah ini selesai sampai sekarang juga sama, saya tidak akan memaafkan dia lahir dan batin. Saya percaya ada hukum yang lebih kuat daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan, biar nanti hukum Tuhan yang akan membalasnya. Kalau sampai akhirnya beliau minta maaf dan saya memaafkan, baru akan saya cabut statement saya tersebut. Dok, tapi kan dari pihak Habib sendiri kan momennya pas untuk di bulan puasa ini, sering memaafkan kok. Tanggapan yang mana kok? Ya, lihat dari itikad dia aja sih. Saya dari Habib juga bilang bahwa kalau bisa cowok sama cowok, ya kan sama cewek, kalau perdebatan dengan konteknya juga lanjut di Indonesia. Saya nggak berdebat itu sih sebenarnya ya, saya nggak berdebatkan itu. Dari awal juga saya berseteru dengan dia sih, nggak pas ya kalau misalnya sudah tiga tahun berseteru, terus tiba-tiba sekarang ngomong, ini cowok dengan cowok, cewek dengan cewek, kayak gitu punya. Terus kemarin suaminya ada di mana selama aku berseteru selama bertahun-tahun di situ? Ya, selama aku bergesekan dengan dia bertahun-tahun sampai hampir di penjara, dianya ada di mana? Nggak ada, dia keluarin statement, cowok dengan cowok dong, cewek dengan cewek dong, cowok dengan cewek dong. Nggak ada. Tapi katanya ingin damai, bahkan udah ngirim DM ke istrinya dokter juga, itu DM-nya dibalas atau gimana kemarin? Nggak dibalas, tidak dibaca juga, jadi kita cuma ngeliat dikit, ngeliat kayak spill aja kan, karena kan masuknya harus di pinggiran IG ya, kayak gitu kan, nggak berteman ya. Jadi cuma dilihat kayak gitu aja, nggak dibaca juga sih, dan aku juga nggak mau nanggapin itu. Istri juga bilang, ya nggak usah dia di capture atau di apa gitu punya, aku juga nggak mau kasih apa-apa. Makanya aku terjejut, begitu di acara TV, ditampilkan chat tersebut, terus dikomentarin, ya kira-kira apakah itu itikat untuk kita mengajak bertahun-tahun, aku pengen bertanya juga sih, itukah itikat untuk mengajak bertahun-tahun kayak gitu punya. Terus habis itu dikomentarin, bahwa ya dia nggak, dia di penjara karena ini, saya heran. Gimana ya, aku juga takut nih, kalau ketemu dengan dia jangan-jangan pakai pengacara lagi nanti, atau pakai apa nanti. Dokter, dengan tidak membalas DM dari sebelah, memutus komunikasi juga? Salah satu cara memutus komunikasi juga dengan dia? Aku tidak memblok, aku tidak apa-apa, dia pernah ada komentar di Instagramku, ya aku nggak balas, aku nggak mau balas, aku nggak mau tanggapin itu. Menurutku itu sudah bijaksana sih. Menteri dok, sempat kemarin Kak Put juga bilang katanya kalau permasalahan ini nggak usah, mungkin dokter Richard Lee nggak berhenti, katanya mau juga dilanjutkan laporan peradilan itu, supaya katanya biar dokter Richard Lee berhenti gitu. Silahkan, silahkan. Tapi saya yakinkan dokter Richard Lee yang dulu, itu sudah tidak ada lagi. Dokter Richard Lee yang sekarang, itu berbeda dengan dokter Richard Lee yang dulu. Berarti kalau ini lanjut lagi ke jalur hukum nggak ada masalah? Silahkan aja. Kalau dia mau, ya saya juga punya opsi itu kok, tenang aja. Mbaknya juga jangan khawatir. Saya lebih kuat opsi itu. Boleh silahkan berdiskusi dengan pengacaranya juga. Tapi saya dalam segala kerendahan hati saya tidak mau melakukan itu. Tapi kalau mbaknya memaksa seperti itu, saya juga punya opsi itu kok. Nah juga kemarin juga sempat kayak, mau sampai kapan sih dokter Richard Lee mengganggu kehidupan dari Carpur? Jadi itu Carpur saya yang bilang. Nah itu ya. Kalau mau sampai kapan, saya tidak mengganggu, maka itu saya tidak melaporkan. Kalau saya pengen mengganggu, saya melaporkan. Tapi ada sesuatu hal yang harus saya kenang seumur hidup saya. Saya mengedukasi masyarakat. Saya kasih tahu tentang skincare abal-abal. Saya pernah dilaborin, saya pernah disomasi, saya pernah dicemput, saya pernah dipenjara. Hal tersebut harus saya bawa seumur hidup saya. Tedang saja mbak. Podcast saya bertahun-tahun ke depan, akan saya bawa terus. Karena itu adalah value dalam hidup saya dan menjadi suatu kewajaran. Denny Sumargo selalu ngomong bahwa dia pernah di fitnah untuk menghamil ini seseorang. Pada ternyataannya tidak. Akan dibawa sampai kapan? Selamanya akan dibawa. Karena itu adalah value bagi hidup dia. Dan ini adalah value bagi hidup saya. Dan saya berhak membawa ini sampai kapanpun. Dan saya akan ceritakan dengan anak cucu saya. Inilah kebanggaan seorang Dr. Richard Lee yang memperjuangkan untuk ngerti edukasi ke masyarakat. Sampai harus seperti ini kan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton